Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore dan salam cipta kembali pemirsa TVR Isloseng Saya hadir untuk program Dialog Publik Di hari ini Rabu 14 Oktober 2020 Bersama saya Julis Efrain Pemirsa 60 menit ke depan Kita masih akan membahas tentang penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 Yang kita ketahui bersama Sudah tinggal 2 bulan lagi hitungannya begitu Menuju 9 Desember 2020 Berbagai tahapan demi tahapan Tentunya telah dilakukan oleh KPU Ataupun juga Bawaslu, Kota Palu Kita tahu bersama sekarang akan memasuki pun juga Masa tahapan kampanye Begitu bahkan kita tahu bersama beberapa kabupaten Pun juga akan menyelenggarakan debat publik Begitu pemirsa Namun kita tidak akan membahas tentang APK Kampanye ataupun juga debat Kita akan sangat fokus pada sore hari ini Membahas tentang takaran kualitas data Atau daftar pemilih tetap Atau DPT begitu Seperti apakah kondisi DPT Yang sudah dalam masa DPSHP Atau daftar pemilih Sementara hasil perbaikan Nah kita tahu bersama Bahwa KPU Kota Palu Telah melakukan penyempurnaan Untuk DPSHP Pemilihan wali kota dan wali kota Palu Tahun 2020 telah ditetapkan KPU sebagai penyelenggara pemilihan Mengajak seluruh emang masyarakat Untuk turut berpartisipasi aktif Dalam memastikan validitas Dan keakuratan daftar pemilih Proses pemutahiran daftar pemilih Pasca penetapan DPS terus dilakukan Yaitu berupa Pengecekan data ganda Dan penginputan data baru Serta koordinasi dengan pihak terkait Seperti Bawaslu Dan juga Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang merupakan perwakilan Dari pemerintah Kota Palu Berapakah jumlah DPSHP Yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Palu Bagaimana kemudian koordinasi Yang dibangun antara KPU Bersama dengan Bawaslu Dan apakah ada temuan-temuan khusus Yang sudah ditemukan oleh Bawaslu Mengingat salah satu faktor krusial Dalam setiap pemilihan penyelenggaraan Yaitu adalah berkaitan dengan DPT Begitu pemirsa Kami akan membahasnya Bersama dengan dua narasumber kami Yang telah hadir di studio Pentalu Pada sore hari ini Bergabung bersama kami Maksud saya Dari divisi perencanaan Dan data KPU Kota Palu Yaitu Pak Idrus SPMSI Selamat sore Pak Idrus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari juga bersama kami Ibu Munira SH Beliau merupakan Anggota Bawaslu Dari divisi pengawasan Dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kota Palu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Baik Dan pemirsa kami juga nanti mengundang Anda Untuk berpartisipasi Bersama kami Melalui lintel phone 0451 452 414 Anda dapat menyampaikan perspektif Anda Berupa pertanyaan Ataupun juga opini Anda Begitu Sekali lagi kita akan membahas tentang Menakar kualitas DPT Begitu Baik Saya akan langsung ke Pak Idrus dulu Dan Bumundras Pak Idrus sebelum kita lebih fokus Sangat spesifik membahas DPT Dari KPU sendiri Semuanya berjalan dengan baik Proses ini Pak Tahapan demi tahapan Menjelang 9 Desember Pak Terima kasih Pak Jo Pemirsa Teperi sekalian Bahwa Tahapan sekarang Bumutairan dan Penyusunan daftar pemilih Sudah memasuki tahapan Daftar pemilih sementara Hasil perbaikan Pada waktu yang lalu Kita sudah menetapkan Daftar pemilih sementara KPU Kota Palu Yang angkanya 257.548 Bisa diulangi lagi Pak 257.548 548 Oke Ini DPS HP ya Pak Masih DPS ketika itu Masih DPS DPS dengan Jumlah pengurangan Dari data yang kita coklit Itu kan 260.369 Jadi ada pengurangan 2.800an Kemudian Setelah itu Tahapan berikutnya Yang kita Lalui Dan dilaksanakan oleh KPU Beserta mitra Adalah Tahapan pengumuman Dan penerimaan Masukan dan tanggapan Masyarakat Ketika itu Selama 10 hari Sudah dilakukan oleh Teman-teman Dan teman-teman Disamping Mendekatkan Akses masyarakat Terhadap Mengecekan Data pemilih mereka Dilindungihakpilihmu .kpu.go.id Juga kemarin Teman-teman KPU Serta mitra Wawaslu Kami juga sudah Melakukan uji publik Berbasis DPS Pada 699 TPS Sekota Palu Maknanya Bahwa Teman-teman KPU Dan penyelenggara lainnya Ingin menjemput Masukan dan tanggapan Itu ke basis-basis kita Jadi setiap TPS itu Kami undang 10 Pemilih yang ada di TPS Untuk hadir Hasilnya Teman-teman sudah merekap Jumlah presentase yang hadir Setiap TPS itu 5-7 orang Dan banyak masukan Terhadap perbaikan DPS Yang kita peroleh Salah satunya Kaitan dengan bagaimana DPT nanti akurat Adalah elemen data Kita memperoleh juga masukan Di uji publik itu Masih ada Sebagian kecil masyarakat Yang terpisah Dalam satu keluarga Di lain TPS Dan itu sudah dilakukan Perbaikan Dan perbaikan itu Kemudian Setelah 10 hari Kita menerima masukan Kita melakukan Rekapitulasi Di tingkat kelurahan Yakni teman-teman PPS Namanya rekapitulasi Daftar pemilih Sementara hasil perbaikan Pada 46 kelurahan Itu sudah dilaksanakan Pada tanggal 4 Sampai 6 Oktober Selanjutnya Rekapan ini kemudian Kembali dilanjutkan oleh Teman-teman PPK Pada tanggal 7 Sampai 9 Oktober Kemarin Rekapitulasi Daftar pemilih Sementara Pada 8 kecamatan itu Kami memperoleh angka Angka ketika rekap ya Belum penetapan Belum penetapan DPSHP Masih rekap namanya Kalau ditahapan Rekapitulasi DPSHP itu Di angka 251 ribu Sekian-sekian Jadi ada lagi Pengurangan Ada pengurangan 6 ribuan 6 ribuan lebih Selanjutnya KPU Kota Palu Di tahapan-tahapan Itu juga Sempat Pak Joe singgung Tadi bahwa Kita sempat melakukan Rapat koordinasi Desiminasi informasi Dengan mengundang Teman-teman partai Kemudian teman-teman Bawaslu Dan teman-teman media Untuk secara terbuka Mengoreksi Dan memberi masukan Terhadap DPS kita Dan disitu juga Ada masukan Saran perbaikan Dari mitra Bawaslu 56 Pemilih Di bawah umur Diindikasikan ya Di bawah umur Nanti akan saya bahas itu Bersama Ibu Munir Dan juga ada Kurang lebih 6 ribuan Sampai 7 ribuan Data yang diindikasi ganda Baik Saya kira sampai situ dulu Oke Pak Kenapa kemudian Pak Idrus Ada pengurangan ini Pak Faktor apa Yang kemudian menyebabkan Dari 257.548 Dari DPS Kemudian DPS HP Telah keluar Walaupun masih rekapitulasi Belum pendetapan Begitu 4 hingga 6 Oktober Menjadi 251 Artinya ada 6 ribu Yang berkurang Ini faktor apa Yang menyebabkan ya Pak Ya Data itu adalah Data per 9 Oktober Pak Joya Sekarang kan 10 Oktober Menuju DPT Akan ditetapkan 16 Oktober Dua hari ke depan Itu terus Kita menerima juga Berbagai masukan Dan saran perbaikan Terjadi pengurangan Salah satunya adalah Memang diindikasi ganda itu Kita menemukan Pada level PPS Sampai PPK Ada 2 3 kategori ganda Yang sudah kami Selesaikan Ini ganda berarti Niknya Pak Ini ganda Gandanya identik Gandanya identik Kemudian nama Dan sebagainya Itu sudah dibersihkan Makanya ada angkanya 6 ribu sekian Kemudian Karena ini daftar Pemilih sementara Otomatis ada beberapa Hal yang bergerak Karena ini adalah Data kependudukan Salah satunya Misalnya Data pemilih meninggal Itu kan terus juga bergerak Untuk di TMS kan Kemudian termasuk juga Yang disebutkan tadi 56 Pemilih di bawah umur itu Juga kami sudah Tindak lanjutin Kalau saya tidak keliru ya Ada kurang lebih 12 atau 15 Dari 56 itu Yang memang Salah penulisan Oke Misalnya begini Kelahiran 2020 Itu kan tidak masuk akal Ternyata ketika Dikros kembali Data teman-teman PPS Yang benar adalah 2002 Jadi Pergeseran angka 2 Ke angka 0 itu Jadi sebenarnya Penulisan angka Kemudian ada yang lain juga Yang Benar Tahun lahirnya 2003 misalnya Umurnya Tahun lahir di atas Tanggal 10 Desember Itu kan tidak 17 tahun Di hari H Tetapi statusnya yang Mungkin Keliru penulisan Status belum menikah Ternyata sudah menikah Sudah menikah Jadi boleh masuk Jadi Pak Idrus Lebih ke masalah teknis Pak Ya Artinya ada yang Kemudian angka kematian Bertambah begitu Kemudian juga ada Nik ganda Begitu Pak Namun KPU menjamin Bahwa ini tidak akan Menghilangkan konstituen warga Nanti untuk memilih Begitu Pak Ya Artinya data ini akan Sangat akurat Begitu Pak Ya Olehnya yang perlu disampaikan Bahwa daftar pemilih sementara Yang menyebabkan Kemudian terjadi penurunan Salah satunya adalah Memang ada faktor Not teknis yang disebut Human error Oke human error Ya Saya kira bisa kita maklumi Bahwa hal itu bisa terjadi Di tengah menumpuknya pekerjaan Teman-teman At home Kemudian yang kedua Di hasil uji publik itu Angka 6 ribu itu juga muncul Misalnya Ternyata orang itu Dia sudah tidak berada Di lingkungan Di palu Ya Karena pengakuan RTRW dan sebagainya Lewat pengecekan Satu persatu By name by address Kita uji publikan Oke Saya kira itu Jadi lebih kepada Non teknis Human error ini Tidak bisa kita naifkan Begitu Pak Dimanapun Penyelenggaran apapun Juga pasti human error Memang tetap akan menjadi Masalah begitu Pak Ya Walaupun tetap KPU Akan meminimalisirnya Begitu Saya akan kembali ke Pak Terus selanjutnya Saya ke Bumunira Bumunira Kalau dari bawah selu sendiri Akan sangat Memberikan dispensasi Ketika KPU pun juga ada Human error ya Dari DPS yang 257 Kemudian DPS HP Menjadi 251 ribu Artinya ini non teknis Sebenarnya Bu Dari bawah selu Bagaimana kemudian Mengontrolnya Bu Oke Terima kasih Mas Ju Terkait dengan Kesempatan yang diberikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Dan saya juga menyapa Untuk pemirsa sekalian di rumah Terkait dengan DPS HP Yang akan dilakukan Dan akan ditetapkan nanti Pada tanggal 16 Untuk Kota Palu itu Kami akan melakukan Pengawasan Terkait dengan Sebelum penetapan itu Dan kami Sudah menyampaikan kepada Teman-teman di KPU Bahwa kami akan melakukan Sinkronisasi Memastikan data-data Tersebut Sudah valid Dan memastikan bahwa Saran perbaikan Yang kita sudah Kemarin menyurat itu Sudah ditindaklanjuti Dan memastikan Sebelum ditetapkan Itu sudah ditindaklanjuti Dan memastikan bahwa Kita akan membuka Kesempatan Nanti pada tanggal 15 Akan dibuka kembali Data-data tersebut Dan menyandingkan Dengan data yang kita miliki Saran perbaikan itu Dan memastikan Sudah ditindaklanjuti Dari saran perbaikan tadi Jadi dari bawah selu juga Punya data sebenarnya Iya kami sudah punya data Dan kami sudah Melakukan analisis Terkait dengan DPS yang sudah Ditetapkan Pada tanggal 14 September kemarin Baik Kalau saya kemudian Sekarang Kita main data dulu Ada 257.548 DPS DPS HP Kemudian menjadi 251.000 Sekian-sekian Sama datanya Dengan bawah selu Iya Kemarin DPS sudah Ditetapkan Menjadi 257.548 Ini DPS ya DPS ya Kemudian DPS HP bergerak Tapi setelah Kita melakukan pencermatan Terkait data tersebut Ternyata kita menemukan Data Masih ada di bawah 17 tahun Dan belum menikah itu Sekitar 56 orang Terus Yang NKK Invalid Kita menemukan 5.441 Terus Yang ganda Indikasi ganda 7.988 Terus Yang belum melakukan Perekaman itu 4.698 Terus Yang meninggal Yang masuk Dalam DPS Ini catatannya Yang meninggal Yang data Yang kita dapatkan Dari Duk Capil itu Sekitar Kurang lebih 93 orang Yang sudah meninggal Dan yang memenuhi syarat Memenuhi syarat Tetapi Tidak masuk Dalam DPS Yang sudah ditetapkan Pada tanggal 14 September itu Ada kurang lebih 1.010 orang Yang belum Masuk dalam DPS Oke artinya Kalau disandingkan Data antara KPU dan Bawaslu Ini sangat sinkron sekali Iya Sudah sinkron Dan Pak Ju nanti Saya sudah meminta Kami sudah meminta Kepada KPU Untuk melakukan Sinkronisasi Sebelum ditetapkan Memastikan data-data Tadi Karena kami sudah Melakukan rekomendasi Saran perbaikan kepada KPU Nama-nama yang tadi ini Ada BNMB adresnya Sudah kita menyurat Untuk disinkronikan kembali Memastikan Betul tidak Ini nama-nama Ini sudah masuk Dalam Pak DPSHP Nanti akan ditetapkan Dalam DPT 16 Oktober akan ada Penetapan DPSHP Iya DPT Ditingkat Kota Palu Saya ulangi Bu 16 Oktober DPSHP Atau DPT 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 ya Pak Idrus ya Rekapitulasi DPSHP Dan penetapan DPSHP Oke jadi rekapitulasi DPSHP Dan kemudian Penetapan DPSHP Menuju ditetapkan DPT Oke artinya Pak Idrus Ketika 16 Oktober Itulah jumlah yang sebenarnya nanti Pak Iya Yang akan memilih Iya Saya kira apa yang disampaikan Ibu Munira tadi Itu sudah dilakukan oleh teman-teman Mulai tanggal 12-13 Itu sinkronisasi antara PPK kami Kami undang ke KPU Kota Palu Dan Panwaslu kecamatan 8 kecamatan juga ke KPU Palu Untuk mencocokkan Data-data yang Dianggap belum masuk Dimasukkan Kemudian sama-sama dilihat Selanjutnya Pada tanggal Insya Allah besok Sudah undangan kami mengundang ke Bawaslu Besok kita akan membuka Sistem informasi data pemilih kita Si Dali Si Dali kita Apakah yang ditemeskan itu Betul sudah tertemeskan Kemudian apakah Calon pemilih baru Yang direkomendasi Yang dijadikan saran perbaikan Maupun masukkan dari hasil uji publik Sudah masuk dalam si Dali kita Itu bentuk KPU bagaimana melayani Dan terbuka Kepada mitra Dalam hal ini Bawaslu untuk melihat Kebenaran bahwa Betul-betul kita sudah melaksanakan Apa yang menjadi Tahapan dan Teknis pelaksanaan Pemutahiran Pak Idrus Dua hari lagi 16 Oktober Rekapitulasi DPSHP Kemudian akan disampaikan Dan kemudian itu penetapan DPT Pak Apakah ketika DPT 16 Oktober Sudah diumumkan Akan ada perubahan-perubahan lagi Biasanya seperti apa? Ya Ketika direkap di tingkat PPK 9 Kemudian sampai 16 Oktober Pengalaman saya Pengalaman kita kemarin Ketika pemilu Biasanya Perubahannya terjadi Antara PPK menuju KPU Kota Menuju pleno terbuka kota Untuk terkait tanggal 16 besok Saya tidak bisa prediksi seperti apa Tetapi KPU Kota Palu Pada saat desiminasi informasi Juga menyampaikan ke rekan-rekan Partai politik 16 partai politik Bahwa Ayo sini By name by address Yang Anda anggap belum masuk Ayo kita sandingkan Dan Kami memperoleh dari Ada beberapa partai Dan pada tanggal 12-13 Kita juga sudah memasukkan Yang kita verifikasi faktual Nama-nama yang diindikasi Belum masuk Dan dilakukan oleh pengecekan teman-teman Artinya Langkah-langkah untuk menuju DPT Sudah kita lalui secara bertahap Apa yang terjadi tanggal 16 Saya tidak bisa prediksi Tetapi dari sekian Sekian lama kita melakukan Kegiatan pemutahiran Kami berkeyakinan bahwa Dinamika rapat pleno pada tanggal 16 Oktober Saya kira Akan tetap sesuai prosedur Akan tetap sesuai prosedur Namun Pak Ketika kita melihat Pilek, Pilpres Atau 5 tahun yang lalu Biasanya masih ada perubahan-perubahan Pak DPT Pak Terkait dengan apakah kemudian Tahapan dilakukan perubahan Itu bukan domain KPU kabupaten Sebab kita sudah dipatok oleh PKPU 5 tahun 2020 Tentang Paling lambat DPT itu ditetapkan di tingkat kabupaten Kota 16 Oktober Kalaupun terjadi perubahan Dan terjadi kemunduran jadwal rapat pleno Dan penetapan Saya kira ada dua kemungkinan yang bisa menyebabkan Misalnya Teman-teman Bapak Waslu melihat dan merekomendasikan Untuk kami meminta waktu untuk melakukan penetapan Misalnya Itu satu Yang kedua Bisa jadi ada Edaran atau seperti apa Yang dikeluarkan oleh KPU RI Melalui KPU Provinsi Terkait dengan waktu penetapan DPT Yang pasti per hari ini Masih sampai tanggal 16 Oktober Batas akhir kita menetapkan Kita akan menantikan begitu 16 Oktober Bagaimana kemudian kerja dari KPU Kota Palu Dalam penetapan DPT Apakah masih akan ada di angka yang sama dari BPSHP Atau akan bergerak naik atau turun Nanti kita akan lihat Pemirsa Kami mengundang Anda Dan nanti juga untuk berpartisipasi bersama kami Mungkin Anda yang sampai saat ini Belum memiliki gambaran Apakah Anda terdaftar sebagai pemilih Untuk Pilkada Serentak 2020 Sudah hadir Pak Idrus dari KPU Dan juga Ibu Munira dari Bapak Waslu Bisa menanyakan langsung kondisi yang terjadi Di lingkungan Anda Begitu Pemirsa Saya ke Ibu Munira lagi Ibu Munira IKP ini dikeluarkan oleh Bapak Waslu RI Begitu Indeks Kerawanan Pemilu Yang kemudian Pertanggal Saya baca Oke Pertanggal 4 Oktober Artinya 2 seminggu yang lalu Begitu Bapak Waslu kemudian Mengumumkan bahwa Sulawesi Tengah ini masuk dalam Di kondisi Sorry Di tingkat keempat Peringkat keempat Untuk urutan kerawanan tertinggi Ibu Ini dari Bapak Waslu RI Saya mencakupnya dari Laman Instagram Bapak Waslu Artinya ini bicara Sulawesi Tengah Namun Kota Palu pun juga masuk Dalam wilayah Sulawesi Tengah Ibu Apakah data-data ini sangat krusial Untuk kemudian Bapak Waslu Bisa mengeluarkan bahwa Kita ada di prosesi keempat Untuk IKP Ibu Kalau kita narik korelasinya Apakah memang DPT menjadi Krusial dalam setiap penyelaman Ibu Kada Kalau saya mencermati Dari Indes Kerawanan Pemilu Yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Waslu RI itu Memang secara umum Untuk Sulawesi Tengah Secara umum untuk Sulawesi Tengah Itu peringkat di keempat Namun kalau saya melihat Di Kota Palu sendiri itu Mungkin agak aman lah Sedikit tiba Walaupun Kota Palu masuk dalam Masuk kategori di Provinsi Sulawesi Tengah Yang masuk angka Kategori 4 tadi itu Tetapi Kalau menurut saya Pengamatan saya Masih aman lah Untuk Kota Palu Ibu Munira Dan teman-teman Bapak Waslu Melihat DPT ini Memang akan menjadi isu Yang sangat penting Ibu Karena biasanya memang Kita menemukan fakta di lapangan Sampai di hari pemungutan Voting Day Masih banyak warga Yang kemudian tidak memiliki hak pilih Atau kebingungan Begitu Ibu Apa yang Ibu lihat Melihat dari penyerahan pilkada Dari tahun ke tahun Ibu Berkaca juga dari Pilek Pilpres pada tahun lalu Iya Kalau saya melihat Terkait dengan Kursial DPT ini Ya menjadi PR-nya kita bersama ya Terus Seluruh masyarakat Kota Palu juga Terkait dengan Progresifnya Untuk melaporkan Bagi Masyarakat yang belum terdata Dan sebagai KPU sebagai pelaksanaan teknis Dan saya sebagai pengawas itu Tentunya Sangat mengapresiasi Dan sangat menunggu juga Dukungan masyarakat Kota Palu Terkait hal itu Mungkin secara teknis KPU sebagai pelaksana Sudah menurunkan Melampaikan kepada jajarannya Untuk melakukan Kerja-kerja sebagai maksimal Mulai dari pencoklitan Sampai rekapitulasi Sampai dengan Pencermatan yang dilakukan Bersama teman-teman kami Apa jajaran kami Di tingkat kecamatan Panwascam Dengan PKD Yang sudah dilakukan kemarin Tentunya Itu Tidak cukup Tentunya dari Apa dukungan dari masyarakat Laporan masyarakat Kalaupun misalnya Karena Ini DPS sudah ditetapkan Dan Ini sudah ditempel Di semua kelurahan DPS ini sudah ditempel Diumumkan di Setiap kantor kelurahan Tentunya ini kita mengharapkan Partisipasi masyarakat Untuk melihat Apakah namanya itu Sudah Meskipun dia sudah dicoklit Tetapi harus memastikan juga Apakah namanya itu Sudah masuk di DPS tersebut Karena jangan sampai Menurut pengalaman saya Kemarin waktu pemilu itu Banyak yang sudah dicoklit Banyak yang sudah ditempelkan Stiker Ini pemilu 2019 Bahwa sudah Dilakukan pencoklitan Di rumah Sudah ditempel stiker Tandanya bahwa Dia sudah didata Oleh PPDP Tetapi pada saat keluar Namanya di DPS Ternyata tidak ada Berulang lagi Di pilkada ini Tahapan ini Ada Ada PPDP Di salah satu kelurahan Melaporkan bahwa Dia yang mendata PPDP yang mendata Tetapi Namanya tidak keluar Di dalam DPS Makanya kita meminta ulang Kembali Kakaknya Kakaknya Kita akan memasukkan Memasukkan disaran perbaikan Yang sudah masuk Tadi disaran perbaikan ini Baik Ketidaksinkronan yang terjadi Di setiap tahapan penyenggaran Pemilu atau pilkada Bu 2019 Ibu mencotokkan Tadi sudah dicoklit oleh PPDP Namun namanya tidak keluar Di DPS Kenapa kemudian Hal ini sering terjadi Begitu Ibu Harusnya mensinkronkannya Bagaimana sih Sebenarnya Ibu Data-data ini Iya Kemarin kita Sudah melakukan Sinkronisasi ya Saya juga heran Karena kita sudah melakukan Sinkronisasi Jajaran kami juga Di tingkat kecamatan Bersama PPK Bersama PPS Dengan PKD Sudah melakukan Sinkronisasi terkait Dengan data Yang akan ditetapkan Tetapi setelah Dilakukan Sinkronisasi Mungkin ada Perbedaan Pada saat ditetapkan Dengan yang hasil Sinkronisasi itu Mungkin Tadi sudah disampaikan Pak Idrus Ada error Human error Jadi human error Memang harusnya Kita maklumi Tetapi Itu tidak boleh Dimaklumi Karena ini kan Apa Hak konstitusional Masyarakat Kota Palu Harus dilindungi Ibu Munira Dari Bawasul sini Akan menjamin Bahwa Angka 80% Di Pilek Pil Pres Begitu Pak Idrus ya Partisipasi 80% ini masih akan Sangat terjaga Begitu Bu Ketika 9 Desember 2020 Insya Allah sangat berharap Bawasul akan Sangat optimis Melihat masyarakat Pak Lu akan berbonong-bonong Menggunakan vote day-nya Begitu Bu Voting-nya Iya Saya sangat berharap Dan kami akan Selalu mengawal Sampai dengan Berakhirnya tahapan Pilekada ini Baik Pak Idrus Kita temanya adalah Kualitas menakar Kualitas DPT Pak Iya Kalau kita mengindikasikannya Begitu Pak Indikator-indikator apa Yang kemudian mengatakan Bahwa DPT kita berkualitas Pak Kalau dari KPI sendiri Melihatnya seperti apa Iya Di awal kan ketika kita Dialog beberapa bulan yang lalu Ada hal yang paling mendasar Tentang akurasi elemen data Kemudian Seberapa banyak orang Yang sudah memenuh syarat masuk Dan seberapa kecil Atau 0% orang yang tidak masuk Saya sedikit menyampaikan Bahwa Terkait dengan Apa yang akan dilakukan KPU terhadap Human error itu Dalam tahapan DPS AP sudah dilakukan Yang pertama Teman-teman KPU Dan tim data Membuat satu rumus Excel Yang tidak boleh Apa yang ter-input Itu yang muncul Itu tahapan satu Dan tidak boleh terkorek Apa Tidak akan terjadi Miss antara Apa yang di-input Dengan apa yang Dirumuskan Ini dipegang oleh Satu operator Pak Kita punya Sembilan operator Sembilan operator yang bertugas Lapan operator ada di Kecamatan masing-masing Kemudian ada Koordinator di bagian kota Itu satu dulu Terkait dengan bagaimana Mencegah human error Kembali ke kualitas DPT Di samping akurat terhadap Elemen Tentu juga adalah Seberapa banyak orang Yang masuk dalam DPT Kemudian yang berikutnya adalah Seberapa partisipatif Masyarakat terhadap DPS KPU mencoba langkah Langkah berikutnya Apa yang disampaikan Ibu Munira tadi Menarik Bahwa apabila kita menunggu Orang melaporkan dirinya Dengan melihat Namanya dalam kelurahan Menurut saya Penting dilakukan Tapi jauh lebih penting Oleh teman-teman Adalah menjemput Masukan tadi Baik Saya ulang Menjemput masukan itu Dan hasilnya Cukup baik Karena respon masyarakat Di atas 70% Di setiap DPS Artinya Kita optimis Bahwa masukan itu Di input dengan baik Oleh teman-teman PPS sampai PPK Dan angka itu pun Kelihatan ketika DPS AP yang saya sebut tadi Bahwa memang DPS kita Masih Terdapat data ganda Kemudian berikutnya Indikator yang saya sebut Elemen data Sudah disampaikan oleh Ibu Munira tadi Ada NKK Kemudian ada NIC Kemudian ada anak Alamat Nama dan tanggal lahir Kemudian RT RW Disitu juga kita melakukan Perbaikan Ternyata Masih ada juga Data kita misalnya Yang RWnya Yang mungkin Yang dimaksud RW2 Tertulis RW20 Kemudian ada yang Dimaksud RW10 Tertulis RW100 Misalnya Peletakan angka Menurut saya Kalau human error Terkait dengan hal seperti itu Bisa sangat dimaklumi Oke Karena dalam ilmu statistik Bahwa angka 2-3% tingkat error Itu masih dimaklumi Dan teman-teman Sudah menghitung Bahwa kemarin Dari NKK 5000 Yang disampaikan Ibu Munira Kemudian kita temukan Kurang lebih 2000 Kemudian ada juga Dicermati oleh teman-teman PPK dan PPS Akan kelihatan hasilnya Pada saat kami akan Sinkron tanggal 15 Seberapa NKK Yang masih kosong Setelah kami Presentasikan juga Angkanya di angka 2-3% NKK yang tidak ada Dalam DPS kita Artinya Kalau indikator DPT Lebih baik Dari sebelumnya Kami bisa mengatakan Lebih baik Karena margin error Terhadap elemen data Dari NKK Masih dibawah 2% Kemudian berikutnya Terkait nama Nama ini yang menarik Sebab Ada satu hal yang menjadi Tantangan KPU Dalam mengukur dan mengakar Kualitas DPT Kultur masyarakat Joe Saya selalu ulang Kultur masyarakat Tidak dibarengi dengan Perpindahan dirinya Dengan disiplin Dokumen kependudukan Sedangkan KPU Tidak punya kuasa Untuk membuat dokumen kependudukan Domainnya ada di Duk Capil Pak Idrus Saya akan lanjutkan Domainnya di Duk Capil Ketiga masyarakat yang tidak disiplin Terhadap dokumen kependudukannya Kami akan kembali Membahasnya Pemirsa Tetaplah bersama kami Kita akan cerita terlebih dahulu